Setelah saya terpon sana kemari, ternyata ini topik ismail. Dia buat tahun 2003. Judulnya, jangan-jangan saya sendiri juga malu. Kita hampir paripurna menjadi bangsa yang korang-korang. Terbungkuk di pepani hutang dan merayap melata sengsara di dunia. Penganggur 40 juta orang, anak-anak tak bisa sekolah 11 juta murid, pecandu narkoba 6 juta anak muda, bangunsi perang saudara 1 juta orang, PCD Koitus beredar 20 juta keping, kriminalitas merebak di setiap tikungan jalan dan beban hutang di bawah 1.600 triliun rupiahnya. Pergelangan tangan lengkap Indonesia, di Borgo, di ruang tamu kantor pegadai yang jaga teraya, dan di punggung kita, di cap sablon besar-besar, tahanan di MF, dan penunggak hutang bangun. kita sudah jadi bangsa kuli dan baru, menjual tenaga dengan upah paling murah sejaga teraya. ketika TKW, TKI pergi, lihatlah mereka bersuka cita, antri penuh harap pendekangan-angah di pulau buhan dan bandara. ketika pulang, lihat mereka berduka cita. Karena ada majikan, mungkir tidak membayar gaji, banyak yang dirotan, disiksa, malah diperkosa, dan pada jam pertama mendarat di negeri sendiri, diperas pulang. Negeri kita, tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang zaman kolonialis pembaru, saudara. Dulu penjajah kita satu negara, kini penjajah multi kolonialis banyak bangsa. Mereka berdasi sutra, ramah tamah luar biasa, dan berlebihan senyumnya. Makin banyak kita meminjam uang, makin gembira mereka. Karena leher kita, makin mudah dipatangkan. Di negeri kita ini, prospek industri, bagus sekali. Berbagai format perindustrian, sangat menjanjikan. Begitu, laporan penelitian. Nomor satu, paling wahid, sangat tinggi dalam evaluasi, hari depan yang penuh janji adalah, industri korupsi. Prosedur investasi industri korupsi, tidak dipersulit birokrasi sama sekali. Karena iklim kondusif, banyak pihak partisipasif, cerah secara prospektif, sehingga sangat atraktif, pasti produktif, semangatnya kreatif, dan terhadap mereka yang reaktif dan negatif, akan dipasang penampis kuda-kuda antisipasif. Stakeholder, shareholder, keyholder, industri korupsi ini, lembar. Liputi semua potongan hidup, pesek, dan mancung, lalu bentuk mata, sipit, dan membuka. visi dan misi, kelompok politisi, praktisi ekonomi, seluas-luas profesi, dipayungi oleh kroni, hubungan famili, dikatan ideologi, suku ini, suku itu, dari mana saja provinsi. Apalagi, di negeri kita ini sudah lama tidak jelas, batas halal dan harga. Ibarat membentang benang hitam di hutan kelam, jam satu malam. Bergerak ke kiri ketabrak copet, bergerak ke kanan kesegol campret, jalan ke depan dikuasai malik, jalan di belakang penuh tukang peras, dan di atas tukang tindas, untuk bisa bertahan berakal waras saja di Indonesia, sudah ungguk. Penamaan koruptor, sudah tidak lagi menggigit. Istilah korupsi sudah pudar, dalam arti. Lebih baik kita memakai istilah malik. Malik dengan dua L, membedakannya dari malik dengan satu L. Liharlah para maling yang kini mencuri secara kotong royong. Mereka bersaf-saf, berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan bertambah khusus. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematik, persedurnya, tak mungkin engkau menyabotnya. Begitu khususnya. Kau kira mereka beribadah? Kemudian kita bertanya, mungkinkah ada maling yang istiqomah? Lihatlah jumlah mereka. Berpuluh tahun lamanya, membentang dari depan sampai ke belakang, melipat dari atas sampai ke bawah, tambah merambah panjang dari tangsaf, jamaah, jamaah ini lintas agama, lintas suku, dan lintas jenis kelamin. Bagaimana melawat maling yang mencuri dengan sistem kotong royong? Bagaimana menangkap maling yang perseduri pencuriannya malah dilindungi dari peserta. Dan yang melindungi mereka, ternyata bagian juga dari yang pegang senjata dan yang memerintah. Bagaimana ini? Tangan kiri jamaah ini menandatangani disposisi FOI, Memorandum of Understanding, dan FUO, Map Up Operation. Tangan kanannya membuat yayasan beasiswa, asrama yatim piatu, dan sekolahan. Kaki kiri jamaah ini melakukan studi banding pemerasan dan mengais-ngais kumpul di kesana kemari. Kaki kanannya bersorakoh dan pergi umroh dan naik haji. Otak kirinya meranjang persentase komisi pembelian, pembebolan bank, dan pemotongan anggaran. Otak kanannya berzakat harta, bertalbat masuah, dan memohon ampunan Tuhan. Bagaimana caranya melawan maling begini yang mencuri secara holobis kuntul baris? Barisannya kukus seperti benteng keraton, tampan-pampan dihantam gempa dan banjir banang. Malahan mereka jurtafsir peraturan dan merancang undang-undang. Penegak hukum sekaligus penggoyang hukum berfungsi bergantian. Bagaimana caranya memproses hukum malingan jumlahnya ratusan ribu bahkan ini sudah jutaan. Cukup membentuk sebuah negara mini melibuti mereka yang pegang kendali perintah, eksekutif, legislatif, jurikatif, dan durdia bisnis. Yang pegang pistol dan mengendalikan meriam yang berjas dan berdasi. Bagaimana caranya? Mau diperiksa dan diusur secara hukum? Mau didudukan di kursi tertudus sidang pengadilan? Mau didatangkan saksi-saksi yang bebas dari ancaman? Hakim dan jaksa yang steril bersih dari penyuapan? Seperti percuma. Percuma. Seperti buang tenaga. Tapi tetap harus dijalankan. 100 tahun pengadilan setiap hari 12 jam dijadwalkan di setiap ibu kota provinsi dan setiap ibu kota kabupaten. Insya Allah tidak akan habis dan tak akan terselesaikan. 20 presiden kita turun tapi kita naikkan. Masalah ruwak kusut ini belum juga habis terkuraikan. Mari ya. Baca yang cantik. Kita selama ini sudah terperangkat, terjerbat, terikat, terjerat dalam sistem yang kita sendiri buat. Sistem yang ruwak, kusut, keriting dan berbeli sangat. yang daripadanya rakyat tidak mendapat manfaat. Dan karena kita semua, semua terlibat, merubahnya seperti kita tidak lagi dapat. jadi saudara bagaimana caranya? Kita harus membujuk mereka. Bagaimana caranya supaya mereka mau dibujuk, 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 dibujuk semuanya. Agar bersedia mengembalikan jarahnya bertahun-tahun dan turun-temurun sudah mereka kumpulkan. Kita doakan dan Allah membuka hati mereka. Terutama karena banyak dari mereka orang-orang yang sholat juga. Orang yang berkuasa, orang yang berhaji juga, orang yang melakukan kebaktian di gereja, pergi ke vihara, ke pura juga. Kita bujuk baik-baik dan kita doakan mereka agar bersedia kepada rakyat mengembalikan jarahan mereka. celakanya, jika di antara jamaah maling itu ada keluarga kita. Ada hubungan darah yang dilakukan dengan sekolah. Maka kita cenderung menutup mata. Tak sampai hati menegur. Celakanya, bila di antara jamaah maling itu ada orang partai kita. Orang seagama atau sederah. Kita cenderung menutup-nutupi fakta. Hukumnya lalu dimakruh-makruhkan. Dan diam-diam berharap semoga kita mendapat cipratan harta tanpa ketahuan siapa-siapa. paling ini adalah kawanan aneh-aneh dan rayap sejati. Dan lihat gini jendela dan pintu rumah Indonesia dimakan rayap. Kayu koseng, tiang, kaso jerio, rumah Indonesia dimakan aneh-aneh. Linding dan langit-langit lantai rumah Indonesia dikerogoti rayap. tempat tidur dan lemari meja kursi dan sofa televisi rumah Indonesia di jarah aneh-aneh. Bagar pekaraan, bagar fondasi dan atas rumah Indonesia sudah mulai habis dikunyah-kunyah rayap. Rumah Indonesia menunggu waktu masa punya yang sempurna aku berdiri di pekaran berpana menyaksikan. Tiba-tiba datang serombongan anak muda dari kampung sekitar. Ini dia rayapnya, ini dia anak-anaknya. Teriak mereka bakar. Bukan, 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 bukan saya. Saya bukan rayap, saya bukan rayap. kata aku. Mereka berteriak terus mendekati dan menyikap mengancam. Aku menangkap diri sekencang-kencangnya. Mereka juga mengejar lebih kencang lagi. Mereka menangkapku ambil bensin teriak seseorang. Bakar rayap teriak mereka bersama. Bensin berserahkan dituangkan ke kepala dan kepadanku dan seseorang memantik korek api. Aku terbakar bahwa kawaran rayap harus mungkin kau dah. Terima kasih.